Intro Luis Mila melakukan pergantian pemain cukup banyak pada laga uji coba melawan Persikapul 1973 kemarin. Salah satu pergantian yang cukup krusial ialah keputusannya menarik Beckham dan Abdul Aziz di bapak kedua. Lalu apa yang terjadi pada kedua pemain tersebut? Stabilitas permainan menurut Luis Mila harus bisa dipertahankan oleh Persib Bandung. Dia mengatakan Persib sudah bermain bagus dengan banyak menekan tim lawan. Namun masih ada beberapa momentum di pertandingan yang membuat tim dalam posisi tertekan. Ia menyebut performa masih harus dipenai agar pemain bisa tata stabil selama 90 menit. Saya rasa tim ini harus bisa melanjutkan cara bermain yang bagus. Hal bagus yang sudah kami perlihatkan harus mereka lanjutkan dan bukan hanya perlu bagus 30 atau 45 menit. Mereka harus bermain bagus dan stabil selama 90 menit. Mereka harus bisa melanjutkan itu. Dan kesalahan dari set piece, kesalahan lini tengah ketika kehilangan bola, saya rasa itu harus diperbaiki. Tutur sang pelatih saat diwawancara kepada awak media. Dalam laga uji coba kemarin, Mila juga banyak membuat pergantian pemain. Menurutnya, ini bukan gambaran bahwa dirinya belum punya komposisi baku di dalam tim. Namun karena dia ingin memberi kesempatan bagi setiap pemainnya. Sang pelatih mendekaskan bahwa tidak ada perbedaan antara pemain inti dan pelapis. Dimana menurutnya semua memiliki peran yang penting di tim dan tenaganya sama-sama dibutuhkan. Menurutnya, Persib adalah satu kesatuan dan semua harus mempunyai perasaan dibutuhkan oleh tim. Menurut saya, ketika saya tiba dan bergabung di klub ini dan berbicara dengan pemain, saya ingin semua pemain ingin memiliki perasaan mereka dibutuhkan di sini. Mungkin memang dari mereka ada yang cuma tampil 20 menit dan ada yang 90 menit. Tapi semua pemain menurut saya penting, tugasnya. Selain itu, Bila juga menarik keluar dua anek asuhnya usai terlibat benturan dengan pemain lawan. Dua pemain tersebut ialah Abdul Aziz dan Beckham Putra Dugraha. Dr. Timong Bandung Raffi Ghani pun buka suara mengenai kondisi kedua gelandang tersebut. Dia mengatakan, memang Abdul Aziz sempat mendapatkan benturan di bagian kepalanya. Lalu sang pemain mengeluhkan adanya rasa berdegung di bagian telinga. Untuk itu diputuskan sang pemain ditarik keluar untuk mendapatkan perawatan dan setelah ditangani bisa segera membaik. Memang ada benturan beberapa kali di bagian kepalanya. Kalau Aziz ditarik keluar karena ada rasa berdegung di bagian telinganya, mungkin ada perbedaan tekanan. Setelah ditarik, saya observasi dalam beberapa menit dan mulai membaik. Ucah Raffi saat diwawancara pada selasa 29 November. Dia juga mengatakan ada benturan yang dialami oleh Beckham. Tetapi keputusan menggantinya lebih ke alasan keputusan taktikal pelatih, bukan karena cedera. Gam juga sama. Kalau untuk Beckham, ditarik memang dilakukan pergantian sama pelatih. Memang seolah seperti cedera, tapi tidak apa-apa. Lanjutnya, Raffi Ghani juga membeberkan kondisi pemain lainnya yang ada di dalam tim. Menurutnya hanya David Rumahkik yang sedang menjalani pemulihan pas keoperasi ACL dan Teja Pakualam yang sedang sakit. Teja sendiri tidak masuk ke rombongan tim saat bertabung ke Bogor pada hari Minggu 27 November lalu. Tidak ada yang cedera, selain yang masih pemulihan David Rumahkik dan juga satu lagi sakit, Teja Pakualam, dan yang lainnya di tim Nas. Untuk Teja, saya follow up terus dan hari ini masih ada kejala penyakitnya. Jadi istirahat dulu, mungkin beberapa hari ke depan kita lihat. Ujarnya